. Dunia saat ini dirundung pandemi virus Corona atau COVID-19. Virus yang bermula dari Wuhan Cina ini menyebar ke seluruh dunia dan tiba ke Indonesia. COVID-19 menyebar sejak November tahun 2019. Kini, memasuki bulan Juni tahun 2020, di sana sini masih terdengar berita penyebaran COVID-19. Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Gamki periode tahun 2007-2011, Dating Palembangan memutarakan banyak dampak yang diakibatkan COVID-19. Menurut Dating, penyebaran virus yang tidak kelihatan ini memaksa orang jaga jarak tinggal di rumah, menghindari kerumunan kegiatan sosial, beraktifitas dibatasi, ekonomi jadi berantakan dan bisnis tidak jalan. Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, GMKI Cabang Makassar ini, hal ini tentu saja membuat seluruh komponen anak bangsa ikut prihatin dan berdoa agar semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Meski virus ini berbahaya, menurut Dating yang merupakan majelis gereja Toraja Jatiwaringin Jakarta ini, dibalik bencana banyak pola kehidupan baru muncul. Di antaranya, peribadatan yang selama ini dilakukan beramai-ramai atau bersekutu, namun dengan adanya COVID-19 ini memaksa orang untuk tinggal di rumah, tidak pergi ke gereja. Gereja pun beradaptasi dengan melakukan tugas pelayanannya lewat live streaming dan jemaat mengikuti dari rumah. Sesuatu yang baru ini juga dilakukan oleh agama lainnya. Selain itu, lanjut Dating, kehidupan sosial untuk berkumpul seperti acara pesta juga dihentikan untuk membantu pemutusan penyebaran COVID-19. Sekolah saat ini diliburkan, para pelajar belajar dari rumah dengan live streaming. Bahkan, kegiatan rapat baik dalam pemerintahan maupun swasta menggunakan live streaming. Kedepan, dengan kemajuan teknologi, pekerjaan dapat dilakukan di berbagai tempat. Ini merupakan suatu tatanan baru. Di satu pihak COVID-19 membawa korban, namun di pihak lain ada tatanan baru yang menjadi perhatian bagi semua. Lebih lanjut Dating memutarakan pemerintah berupaya keras menangani penyebaran COVID-19 dengan menerbitkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di masing-masing pemerintahan daerah. Melihat kerja keras yang telah dilakukan pemerintah, sebagai aktivis Dating mengajak kaum muda dari berbagai organisasi manapun, juga dalam lingkungan gereja, supaya kejadian ini menjadi perhatian bersama dan berharap bangsa ini tidak terlalu lama menderita karena virus COVID-19. Berjalannya waktu pemerintah mengambil jalan tengah. Sangat selalu dengan istilah yang dikeluarkan, yang disampaikan dari bapak, yang disampaikan dari bapak-bapak juga. Bapak-bapak juga. Bersahabat tidak berarti bahwa berteman, terus virus itu kan terbahaya. Bukan itu maksudnya. Tetapi, baiklah, virus COVID-19 ini, kita jalankan. Dia berjalan dengan dirinya. Tetapi kita juga bersepada terhadap. Kita tidak bisa berhindar dari COVID-19. Jadi bersahabat tidak berarti bahwa kita berteman dengan virus. Tetapi, bagaimana kita menjaga diri. Tidak menghindar dari dia. Tetapi, dengan membatasi diri kita dengan protokol yang sudah ditetapkan, yaitu masker, cuci tangan, jaga jarak, melihara impunitas. Laman virus COVID-19 ini, ketika kita semua dalam kondisi seperti itu, akan merendirikan sendiri. Karena namanya adalah virus. Kita tidak bisa menghabiskan satu-satu terus. Matikan. Itu berhormat. Jangan hanya, untuk memutuskan itu kembali kepada pribadi, sehingga ketika semua ini berjalan, masing-masing individu mendukung program ini, maka aktivitas ekonomi akan menjelang. Para alku bisnis akan memulai lagi kegiatan bisnisnya. Pemerintah berjalan ke rumah. Sehingga apa? Masyarakat yang tadinya menghidupan, akan kembali berkenan untuk meningkatkan kreatifitas, memperdayakan ini, untuk memulai kehasilan dalam rangka menerima daya. Masing-masing. Sehingga kehidupan ini berjalan terus. Dan, mungkin saatnya ini, dengan peristiwa ini, kita akan memulai suatu kehidupan yang bahagian. Kita sudah banyak mendengar istilah ini normal. Apa itu ini normal? Sesuatu kebiasaan yang selama ini kita tidak lakukan yang dianggapkan, itu akan menjadi suatu kebiasaan saja. Nah, ini adalah ada sisi positif dari keadirat virus ini yang terlepas di itu membahayakan kehidupan eksistensi manusia. Tetapi, mana positifnya? Supaya kita masing-masing individu ini jadi memperhatikan ini secara satu. Sehingga wajar kalau di sana-sini tidak menjadi kaku lagi ketika bertemu tidak perlu berlebihan, menghindari kerumunan-kerumunan orang banyak bukan berarti kita tidak bersama, tetapi demi menjaga kesehatan untuk mengutus penyebaran virus COVID-19. Ketika semua itu menjadi aman, ya itu mungkin lain lagi cerita. Tapi, dari sekarang ini, mungkin kita akan memulai suatu istilah The New Normal tatanan kehidupan yang baru. Dan, ini hal-hal yang tidak lasin menjadi biasa. Jadi, saatnya kita menuju tatanan yang baru. Sekaranglah, berakhir, sekaranglah, sekaranglah kita memulai titik nol inilah dengan dicabutnya PSBB itu berarti titik nol menuju tatanan kehidupan yang baru. The New Normal akan datang, kita harus siap menghadapi dan tentunya ekologi akan tumpu kembali, teknologi akan maju dan bisnis-bisnis akan dilakukan secara mudah dengan bangga-bangga hasilnya. Demikian pun peribadatan nantinya. Gereja boleh hadir, umat boleh hadir sejarah fisik di gereja, tetapi pilihan bagi umat juga boleh mengikutinya dari umat atau sambil berjalan dengan manfaat dan bagian harus terimakas. Jadi, kira-kira pendidikan juga begitu sehingga kehidupan ini berjalan bergerak bersama-sama. Dalam kesempatan yang sama ada beberapa kemuliaan yang bersama-sama yang merangkali salah satu bagian dari umat. Demikian kira-kira anda saya mengajak kepada 10 komponit bangsa, organisasi kemasyarakatan, kekerjaan, atau siapa saja di Tangan Negeri untuk memulai kehidupan yang baru ini dan saatnya adalah titik 0 7 dunia baru. Kehidupan Daniel normal. Tentangan kehidupan baru saat ini. Ayo, mari kita semua tak patah kejualan. Indonesia maju, Indonesia hebat, Indonesia jalan. Sari kata. Sari kata.